Serius nih, tapi kamu apa ya menghadapi cancer? Saya menempatkan diri jadi kamu ya ketika difonis cancer gitu Itu pasti apa ya, runtuh lah ya dunia gitu. Kok kamu bisa so poised, bisa tenang kayak gini? Terus abis itu tadi kamu bilang oh ya cancer masih ada kok Dengan firm, dengan tenang, kamu bilang bahwa iya cancer is still in me, tapi gimana caranya gue manage untuk tetap survive? Boleh di-share nggak Bams? Ya karena kalau kita nggak bisa merubah perspektif kita dalam kehidupan kita siapa lagi gitu Karena you cannot change that dalam arti tahun lalu, tahun lalu itu keadaan bisnis saya berantakan banget sekarang-karena mesti ditutup karena Corona Nah terus, which is tutup 8 bulan lah beberapa bisnis kami itu tutup 8 bulan Nah terus abis itu saya kena cancer, terus we have family issues too Dan kita nggak bisa berubah itu Nah apa namanya, kalau kita terus terbawa dalam sudut pandang itu, ya kitanya akan runtuh Bahasa yang gue lakukan yang merubah perspektifnya aja Susah, kalau ditanya susah, cuman bukan nggak mungkin Yang mana sekarang puji Tuhan ya saya bisa perlahan-lahan menerima dan merubah perspektif itu sampai sekarang gitu Jadinya sekarang, ya saya ada masalah, tapi ya saya masih bersyukur, saya masih berada di sini Menghadapi semua dengan, dengan apa ya, dengan positif yang gue punya gitu Siapa atau apa atau ajaran apa yang bikin kamu tuh sangat-sangat full of positivity Terus abis itu ya tadi ya, maksudnya segala prinsip tentang mengubah persepsi Ya kita nggak bisa mengubah apapun yang ada di hidup kita, tapi kita bisa mengubah cara pandang kita atau cara kita react to it Siapa, apa atau gitu Iya Kalau gue sih, yang gue gratefulnya sekarang di pandemi ini gue belajar untuk sharing Karena gue adalah orang yang cukup tertutup sebelum pandemi ini Jarang banget men-share burden, men-share problem gitu Karena memang gue dulunya tuh orangnya, ya gue selalu percaya masalah itu harus diselesaikan sendiri Dan nggak usah bawa-bawa orang gitu Bawa-bawa orangnya dalam arti di sini sampai sekecil cerita Jadi, bahkan keluarga gue nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan gue atau apapun gitu Tahu-taunya gue fine-fine aja Kayak contoh cancer aja gue baru cerita setelah gue memang harus di-fondis operasi lagi gitu Baru gue cerita ke keluarga besar gitu sih Jadi, gue banyak belajar di pandemi ini bahwa sebenernya sharing itu Sharing burden itu cuma sekedar cerita aja sudah sangat membantu Walaupun tidak menyelesaikan masalah ya Setidaknya yang terpendam di badan kamu itu bisa plong Dan juga yang paling penting juga yang gue dapatkan di sini adalah Pentingnya circle yang kamu pilih dalam kehidupan kamu Nah, ini penting Orang-orang yang kamu pilih gitu Gue bukan bilang kamu pilih-pilih bergaul ya, jangan salah Karena ini tidak ada berkaitan dengan orang yang kaya lah atau orang yang baik lah atau nggak Memang orang yang memang sudut pandangnya itu ya bagus gitu Karena orang sudut pandang bagus itu nggak perlu kaya Orang sudut pandang bagus itu nggak perlu terlahir dari keluarga seseorang gitu Setiap orang yang bisa memiliki perspektif yang sangat baik gitu Tergantung orang itu siapa yang kamu pilih gitu Dan kebetulan puji Tuhannya teman-teman yang saya pilih dalam kehidupan saya ini Memberikan saya input-input yang bisa membuat saya perlahan sembuh gitu Sembuh dalam mental ya Jadi share the pain and share the joy gitu ya barengan Ketika sharing itu justru minimal beban yang dibagi gitu ya Dan untungnya karena punya circle-nya yang bagus Jadi yang ada bukannya makin drama makin sedih tapi justru boost Your confidence gitu ya, your possibility Terima kasih Serius? Diaduk kayaknya ya Mau perlu luar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan Terima kasih telah menonton! Ini semua dia! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Medcom.id A part of Media Group News Terima kasih.